kita jawab pertanyaan dulu ya kegunaannya apa dirubah DC halweb ke full DC full web Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Homs Setiastu jumpa lagi dengan saya di video kali ini kita tutorkan dan kita jawab pertanyaan bagaimana cara merubah pengapian halweb yang semi-DC ke full web yang full DC untuk semi-DC itu banyak kita temuin ya untuk contohnya di motor repo Jupiter vario yang arus pengapiannya masih menggunakan kiprok untuk jalur lampu itu masih ngandelin 10 untuk yang pertama kita jawab pertanyaan dulu ya kegunaannya apa dirubah DC halweb ke full DC full web yang yang pertama kegunaannya adalah memperlambat usia baterai memperlambat usia aki dan yang kedua menstabilkan arus lampu lampu lebih terang kalau lebih terang sih itu tergantung dengan akinya ya kekuatan akinya seperti apa maka lampu akan mengikuti dan lampunya pun stabil maupun dia itu gas kenceng maupun dia itu dilepas gas dia lampunya akan tetap stabil ya seperti itu ya bedanya disitu kalau untuk halweb atau semi-DC untuk lampu lampu itu mengikuti putaran mesin ya mengikuti putaran mesin nah kalau untuk full web maka beban lampu ini akan ditampung oleh kiprok dan aki nah seperti itu ya Bro untuk kiprok yang support full web contohnya Tigre Megapro NMAX Bison itu bisa dipakai full web ya cara merubahnya itu sangat gampang sekali tapi ini belum direkomendasikan ke motor Honda C-series yang tipe AC karena untuk yang tipe AC itu ada dua kemungkinan ya ada yang berhasil ada yang enggak dirubah ke full web ya kalau untuk motor jenis AC seperti supra C-series ya Nah caranya seperti apa untuk merubahnya coba saya pakai flash nah untuk out dari sepul ini saya contohkan di sepul pario ya sepul pario untuk out yang dari sepulnya ada tiga yang satunya pulser yang satu warna putih arus pengecasan dan yang satu lagi warna kuning warna kuning ini adalah arus lampu Nah kita perhatikan di sepulnya untuk di sepulnya ini groundnya masih nempel ke rengkes atau ke mesin nah ini ya jadi kalaupun kita ke track yang warna putih dan kuning ini ke mesin saya kasih contohkan seperti ini track 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 nah seperti itu dia akan mengeluarkan arus nah caranya untuk di ground ini untuk yang ground ground ini kita potong aja kita potong kemudian untuk lapisan bagian luarnya untuk yang kuning-kuningnya ini kita kelupas dulu dan satu lagi untuk yang kuning yang kuning ini juga kita potong yang kuning ini kita potong kemudian kita sambungkan ke ground intinya di rengkes atau di mesin tersebut atau di sepul tersebut groundnya 0 jadi beban arus yang dari putaran mesin ini yang dari sepul ini tidak berbagi ke ground melainkan dia langsung masuk ke kiprok jadi kedua arus ini enggak ada lagi yang namanya arus lampu arus lampunya sudah berpindah ke kiprok dan aki ya intinya kedua kabel ini menjadi dua kase ya kalau di kiprok kiproknya seperti ini ini biasanya ada lima ya lima colokan ya seperti inilah lima colokan jadi yang kuning dan putih ini masukkan ke kiprok aku rendu gue belum enggak punya contoh pula kiprok tiger jadi intinya seperti ini ya kalau enggak salah saya ini colokan untuk kiprok tiger ya untuk ya bagian dua bawah ini adalah arus masuk yang dari sepul kedua-duanya arus masuk dari sepul itu warna putih dua-duanya kalau enggak salah sih warna putih dua-duanya warna putih dan itu pun bisa bolak-balik ya untuk jalur yang bagian bawah itu bolak-balik enggak papa kalau bolak-balik ya mau kuning sebelah kiri mau kanan kiri pokoknya intinya kedua ini enggak papa bolak-balik ya jadi untuk yang ketiga yang bagian atas yang bagian atas ini ini adalah warna merah dan kalau untuk yang pinggir sebelah sini ini warna kalau nggak salah kasih warna ground ya hijau nah ini warna ground nah yang dari sini nih yang dari kiprok ini nanti baru kita gabungkan ke rangka ya seperti itu ya jadi otomatis seluruh beban arus kelistrikan keseluruhan mulai dari beban kuil beban CDI beban lampu itu semua dibebankan ke kiprok dan aki nah jadi walaupun mesinnya nggak nyala kalau untuk lampu udah dirubah full web kalau kontak on lampunya udah bisa nyala stabil nah ketika motor dinyalakan maka lampunya akan berubah terang tergantung dengan kekuatan aki nah seperti itu ya Bro nah mungkin itu saja ya penjelasan saya intinya untuk memperbesar arus seperti itu Bro saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh